Sosok Ganjar adalah sosok yang dilihat dan bisa dirasakan Pertama dilihat kerjanya dan dirasakan hasil kerjanya Dan inilah menjadi pertimbangan kita untuk Maaf Bang Effendi Sibolon dengan segala hormat saya Dengan abang aku ini yang luar biasa Kita mendukung Bang Ganjar ini untuk di 2024 Karena kami tidak punya kepentingan apa-apa Kami tidak mau terjebak dengan persoalan konflik internal partai Biar bagaimanapun juga kita tahu track record Bu Mega Bu Mega ini sosok pimpinan partai yang menurut saya tidak ada tandingannya Tandingannya begini Mega ini sosok yang makan asam garam Bukan makan asam garam, melebihi itu kali ya Karena beliau ini perempuan tangguh Saya yakin Bu Mega tidak mau melawan yang namanya kendak rakyat Kemudian ada Bu Mega Mbak Puan Mengkritik persoalan pemimpin yang baik itu harus ada di lapangan Di tengah rakyat, bukan di media sosial Media sosial itu sarana Sarana untuk menyampaikan, mempromosikan kerja-kerja beliau Yang lebih aktual Artinya beliau coba meblast itu lewat Twitter Kemudian Instagram dan Facebooknya itu lebih mudah Lebih pada soal media Tapi kerjanya tetapnya Bukan hanya pencitraan ya maksudnya di medsos Kalau itu Menurut saya itu nada yang berbasis sinisme Sinisme politik Ini bahaya Bahaya sekali Gini, jangan karena kita tidak melek media sosial Kemudian ada orang yang punya kemampuan Melek media sosial Lantas kita bully Itu kan gak fair Maksudnya jangan karena kebodohan kita Lantas kita bilang orang itu bodoh Itu gak baik juga, gak fair Subur ayam Kalau diaduk-aduk jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi A part of Media Group News